Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi bagaimana cara aku menanam geranium Nah geranium ini aku dapet dari tetangga aku ya, dan ini aku tanam nantinya akan aku lakukan dengan stek batang gitu Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari ya, tepatnya 3 minggu atau 4 minggu yang lalu Aku sudah mencoba menanamnya dengan stek batang ini dan tumbuh Nah untuk kesempatan kali ini aku mau menanam kembali di polybag dengan cara yang sama gitu ya Apakah nanti akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak Karena yang lalu aku tanamnya itu di tanah biasa, maksudnya bukan di polybag, bukan di pot, cuman di lahan biasa gitu ya Ini akan aku coba tanam di polybag Ini satu tanaman ini akan aku bagi dua ya Oke, aku akan bagi dua di sini gitu Oke, akan aku bagi dua seperti ini Kemudian ini daunnya aku pasti aku peratelin kayak gitu Hingga aku sisakan satu aja Ya, nanti dia akan tumbuh turbusnya tuh di sini-sini gitu ya Oke, nah udah lagi gini, udah Yang ini juga Jadi aku sisakan beberapa saja Itu Biar dia fokus ke akar Iya, mungkin seperti ini Oke Yang Selainnya juga aku perlakukan sama Seperti itu ya Oke Semuanya Ini udah aku bagi menjadi tiga Maksudnya tiga bagian yang akan aku tanam Yaitu ini Ini akan ada di polybag pertama Ini akan ada di polybag kedua Kemudian yang ini akan ada di polybag yang ketiga Tuh Oh ya, jangan sampai kembarik ya Nanti nanamnya Jadi kalau yang bagian bawah yang ini Ya nanti akan ditanam yang ini gitu Jangan kayak gini gitu ya Oke Yang bawah tetap di bagian bawah Oke guys Ini media tanam yang sudah aku siapkan Itu dari tanah Kemudian sekam mentah Dan pupuk Oke Cara penanamnya seperti biasa Kita buat rubang aja ya Di sini kita buat rubang seperti itu Kemudian kita tanam biasa seperti ini Kemudian kita tutup Gitu Nah ini satu polybag Akan aku tanami dengan dua tanaman gitu ya Oke Seperti ini Aduh oke Nyangkut Oke Untuk dua polybag Yang lainnya Juga dilakukan pelakuan yang sama Seperti ini ya Oke Ini polybag yang kedua Kita tanam ya Seperti ini Dan ini untuk polybag yang ketiga Oke Bismillahirrahmanirrahim ya Semoga tumbuh Oke Habis ini akan aku perlihatkan tanaman yang sudah aku tanam sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya Sama tanaman geranium yang aku dapat dari tetangga aku juga Warnanya pink Oke Oke Habis ini Kita siram Pakai air yang sudah aku kasih Larutan fungisida dan Perangsang akar Nah gitu ya Kemudian ditaruh di tempat yang teduh dulu Ini di daunnya apa Udah biar membusuk aja disini Oke Selamat menanam semuanya Ini ada tiga ya Semoga bertumbuh Oke Kita siram ya Sebelumnya Sebelum kita taruh di tempat yang lebih teduh Kita siram dulu Ini Dengan Larutan fungisida dan Perangsang perbuatan akar Ya Kayak gitu Oke Sepertinya cukup Oke guys Ini tanaman geranium yang aku tanam Tiga minggu Atau Empat minggu lah yang lalu gitu ya Di tanah Langsung Masih tidak di polibang dan pot Ini yang pertama Tanaman yang pertama bisa kita lihat Tumbuh ya ini Terus ini juga mulai tumbuh Itu yang bawah juga mulai Tumbuh Oke Kita lanjut ke tanaman selanjutnya Ini untuk tanaman yang kedua Sudah lebih lebat Itu tumbuhnya Ini yang kecil-kecil Itu Oke ini ya Oke ini juga tumbuh Ini tumbuh-tumbuh baru gitu Kemudian ini yang ketiga Yang ketiga itu Ini ya Oke ini Terus ini juga ada Bakal bunganya gitu Kemudian ini yang keempat Yang keempat Tuh ada yang mengering juga sih ini Tapi ini tetap tumbuh Gak apa-apa aku diamkan aja Kemudian ini juga ada yang Tumbuh bunganya Karena dulu waktu bibit Ya sudah ada bunganya gitu Kemudian ini yang lainnya Ini bunganya udah ngering ini Oke Tapi kalau kita lihat Itu tetap tumbuh dia Ya Lihat Nih Tumbuh kayak gitu Oke Selamat berkebut Selamat menanam Oke guys Ini tanaman Yang sudah Isinya sudah 10 hari ya Dari penanaman Itu ada yang Terubus Ada yang layu Oke Penanganan yang pertama adalah Yang kita lakukan adalah Kita akan Apa ya Mengambil bagian yang layu Ini kalau ada yang layu seperti ini Ini diambil aja ya Ini kita ambil aja Ini udah layu Kemudian kita buang Terus ini Misalnya kayak gini Ini udah diambil aja Nanti dia akan terubus dari sini Ini gak apa-apa Kayak gini Jadi kalau misalnya dia Belum Aparnya itu Mesti belum layu Belum mati Udah diambil aja Ini bisa terubus-terubus dari sini Terus ini yang udah hidup Kalau kita lihat dari dekat ya Ini udah mulai hidup seperti ini ya Ini Kemudian ada lagi Yang Ini itu udah mulai ya Kalau yang ini Daunnya mengering semua Tapi kita lihat nanti Dari hari ke hari ya Belum akan saya ambil Ini polybag yang kedua Ini yang Satu sama tinggal batang aja Seperti ini gitu Tapi dia masih Kuat kok Masih kokoh Kemudian ada yang layu-layu Seperti ini gak apa-apa Tapi ini ada yang Tumbuh Ini udah terubus Ini kayak gini gitu Jadi Gak masalah ya Tapi dia tumbuh Ini polybag yang ketiga Yang satu ini Batangnya seperti ini Mengering kayak gitu Gak apa-apa Aku biarkan aja Kemudian ini Yang satunya Udah mulai terubus Seperti ini Kemudian ini juga Ini juga ya Oke Mari kita tunggu Pertumbuhannya Dari waktu ke waktu Dari waktu